Pemirsa Senin Pagi Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta pimpin apel gelar pasukan operasi patuh 2023 di wilayah Polda Jambi yang digelar di Mapolres Moro Jambi dan dipimpin langsung oleh Kapolres Moro Jambi. Bertempat di lapangan Mapolres Moro Jambi pada Senin Pagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono juga mengikuti apel gelar pasukan operasi mandiri kewilayahan patuh Polda Jambi tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta. Serta dihadiri juga Forkopimda, Kepala OPD dan diikuti seluruh anggota Polres Moro Jambi. Dalam sebutannya, Kapolres Moro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan apel gelar pasukan dengan tema patuh dan tertib berlalu lintas cermin moralitas bangsa dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal, cukup baik sehingga dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Serta pelayanan operasi patuh 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari di seluruh wilayah Indonesia terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 23 Juli 2023. Dengan sasaran operasi yang meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, baik sebelum, pada saat maupun pasca pelayanan operasi patuh 2023. Terakhir, 8 masalah. Mengingatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan sitra tertib berlalu lintas. Serta kelima terubinnya situasi kansel kita lantas yang aman dan kolusif. Kaset lantas Polres Marujambi menyampaikan, kecelakaan lalu lintas diawali dengan terjadinya pelanggaran tata tertib dan peraturan berlalu lintas. Masyarakat sebenarnya sangat memahami resiko apabila melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun, pelanggaran lalu lintas telah menjadi suatu hal yang dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Tingkat kesadaran akan resiko kepatuhan terhadap peraturan berlalu lintas dalam amanat pidato tersebut. Yang menambahkan bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas, kita tidak bisa berdiam diri. Bahkan kita wajib melakukan berbagai upaya untuk menciptakan yang aman dan kondusif, serta perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta partisipasi masyarakat. Diketahui pada pelaksanaan pendagakan hukum lalu lintas bagi pengendara sepeda motor dan mobil, berikut sasaran utama pengemudi dilarang menggunakan handphone saat berkendara, pengemudi di bawah umur, pelanggaran penggunaan lampu utama serta lampu rem yang mengilaukan, kemudian pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang. Pengendara dan penumpang kendaraan roda empat tidak menggunakan safety belt, pelanggaran pengemudi yang melawan arus, pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Dengan dilakukan penegakan hukum terhadap sasaran prioritas tersebut, operasi patuh tahun 2023 ini terdapat delapan prioritas. Dari dimulai dari tanggal 10 Juli sampai 23 Juli tahun 2023. Jadi upaya kita sebagai serantas ini, apa pelanggaran yang diaturkan untuk lalu lintas ini? Ada delapan sasaran, itu salah satunya adalah melanggar arus lalu lintas, berboncengan lebih dari satu, setelah itu melawan arus, dan juga yang terutama adalah terkait bentara turbat-turbat yang melanggar jangka operasional dan melebihi tonasnya. Dari saat lantas, Moro Jambi, kan harusnya itu adalah sistem statis yaitu dengan Etele, Etele mobile akan tetapi untuk dari Moro Jambi belum ada terkait Etele, akan tetapi dilakukan dengan hunting sistem. Jadi kita apabila menemukan kendaraan yang melanggar, khususnya di delapan prioritas, kita akan dilakukan penindakan secara manual ataupun hunting sistem. Dari Kabupaten Moro Jambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.